Intro Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di tengah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara geografis mempunyai posisi strategis dan menjadi salah satu titik sistem transportasi nasional yang penting. Dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitas sosial ekonomi masyarakat memicu peningkatan volume lalu lintas, baik melalui gendaran pribadi maupun angkutan umum. Untuk mengatasi berkurangnya kemampuan jaringan jalan yang tersedia dalam menampung pertumbuhan tersebut seperti yang terjadi pada Koridor Lintas Barat Sulawesi, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah membangun tujuh jembatan pada Jalan Lintas Barat yang telah diresmikan penggunaannya pada tanggal 21 September 2013 lalu. Tujuh jembatan yang dibangun pada Koridor Lintas Barat Sulawesi terdiri dari Jembatan Sungai Putih, Sungai Kalibone, Sungai Takalasi, Sungai Wiringtasi, Sungai Lampoko, Sungai Kupa, dan Sungai Bojo. Ketujuh jembatan tersebut dibangun pada Koridor Jalan Lintas Barat Sulawesi yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Pembangunan tujuh buah jembatan pada Jalan Lintas Barat Sulawesi merupakan salah satu upaya mencapai target yang diharapkan sehingga dapat meningkatkan kapasitas jalan dan memperlancar arus lalu lintas. Pembangunan tujuh jembatan dengan total panjang 418,8 meter merupakan kegiatan duplikasi untuk menambah jalur lalu lintas menjadi dua jalur untuk arah yang berlawanan. Jalur tambahan ini memiliki 2x3,5 meter lajur lalu lintas dengan lebar total 12,5 meter termasuk pedestrian dan pengamat. Sedangkan konstruksi jembatan menggunakan beton pelengkung dan PCI gripder. Dalam rangka memperlancar transportasi barang dan orang di Sulawesi yang melalui lintas barat Sulawesi khususnya yang dari Maros sampai ke Parepare itu kan sesuai rencana kita buat menjadi 4 lajur dan itu di beton. Nah, di dalam jalan ini ada tujuh jembatan yang sudah jadi. Karena adanya jembatan itu perjalanan saya lebih cepat. Harapan ke depan kami ya harus bisa dirawat dengan baik dan diselesaikan secepatnya. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus membangun jembatan dan jalan lainnya pada lintas Sulawesi sehingga dapat memacu pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi Sulawesi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.